Raja Hantu Semua orang terkejut dan menatap Leiling dengan tak percaya. Di antara mereka, hanya Leiling yang telah mengembangkan kekuatan super teknik mata. Oleh karena itu, dalam kabut hitam, penglihatan Leiling jauh lebih jauh dari mereka. Itu memang Raja Hantu, dan Raja Hantu ini sedang berjalan ke arah kita. Kurasa alasan mengapa teleportasi Ghost King Ridge tidak efektif adalah karena Ghost King. Leiling menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Samei, Tuo Seng, Bing Yu dan yang lainnya terkesiap. Apa yang harus kita lakukan? Itulah Raja Hantu, seorang kultifator wanita berkata tanpa daya. Semua orang terdiam dan tidak seorang pun menjawab pertanyaannya karena mereka tidak tahu harus berbuat apa. Ledakan, ledakan. Suara langkah kaki itu semakin berat dan semakin dekat ke arah mereka. Adapun hantu-hantu di sekitarnya, mereka gemetar. Mereka tidak melancarkan serangan, tetapi menunggu Raja Hantu dalam diam. Suawen, keluar. Aku tahu kamu di sana. Suara gemuruh terdengar dari depan. Itu adalah suara Raja Hantu dan bergema di langit. Leiling dan yang lainnya terkejut. Mereka tidak percaya bahwa Raja Hantu datang ke sini untuk Suawen. Meskipun mereka tahu bahwa Suawen kuat, mereka tidak dapat membayangkan bagaimana Suawen telah menyinggung Raja Hantu. Bagaimanapun, Raja Hantu telah disegel di tanah tertutup dan mereka berdua tidak pernah bertemu. Kau menghancurkan inkarnasiku dan mencoba menghentikanku menghancurkan segelnya. Keluarlah dan terimalah kematianmu. Kemudian, suara Raja Hantu terdengar lagi. Semua orang kemudian mengerti mengapa Raja Hantu mencari Suawen. Penjelmaan Raja Hantu, bagaimana saudara muda Zuo berhasil membunuhnya. Itu ditempatkan di tanah tertutup oleh pemimpin suku. Tuo Seng bergumam pada dirinya sendiri dengan cemas. Lei Ling, Bing Yu dan yang lainnya juga bingung, tetapi mereka kagum dengan kekuatan Suawen. Sungguh mengerikan bahwa dia bisa menghancurkan inkarnasi Raja Hantu sendirian. Di sisi lain, mata indah Samei dipenuhi dengan emosi yang rumit. Dia sudah menebak alasan mengapa Suawen berpisah dengannya dan memasuki Ghost King Ridge. Hmm, Raja Hantu. Di kedalaman gua, Suawen tiba-tiba membuka matanya, yang memancarkan cahaya yang kuat dan tajam. Pada saat ini, aura yang sangat mengerikan terpancar dari tubuh Suawen. Aura ini seperti jurang, seperti lautan, seperti gunung, dan tak terduga. Dia mendesah pelan. Dalam tiga hari ini, dia memang telah menyempurnakan kristal inkarnasi Raja Hantu. Namun, dia belum berhasil maju ke transformasi bintang kuno. Dia baru melangkah setengah langkah. Dia tahu betul bahwa alasan dia tidak bisa berhasil memasuki transformasi bintang kuno bukanlah karena dia tidak punya cukup energi kultivasi, tetapi karena dia tidak punya cukup pemahaman tentang transformasi bintang kuno. Selama dia memahami makna sebenarnya dari transformasi bintang kuno, dia akan mampu maju ke transformasi bintang kuno. Sialan, kenapa Raja Hantu harus keluar saat ini? Wajah Suawen berubah jelek. Dia berdiri dan bergegas keluar dari gua. Pada saat yang sama, Raja Hantu telah tiba di tempat Leiling dan yang lainnya berada. Dia diam-diam memandang rendah Leiling dan yang lainnya, seolah-olah dia sedang memandang rendah semut dengan hina dan jijik. Leiling, Binyu, dan yang lainnya menatap Raja Hantu di depan mereka. Tubuh mereka gemetar, dan kaki mereka menjadi lemas. Hmm, itu cuma segerombolan semut. Orang itu tidak ada di sini. Semut, lebih baik kalian mati. Raja Hantu menggelengkan kepalanya. Tangan kanannya turun dari langit dan tanpa ampun menyerang Leiling dan yang lainnya. Ayo bertarung. Leiling, Binyu, dan yang lainnya dianggap sebagai jenius terbaik di Husli. Meskipun mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Raja Hantu, mereka tahu bahwa mereka tidak boleh membiarkan diri mereka ditangkap. Mereka semua mengeluarkan iblis ilahi dan senjata suci mereka untuk menghadapi serangan Raja Hantu. Sayangnya, serangan gabungan mereka terlalu lemah. Begitu mengenai telapak tangan Raja Hantu, serangan itu hancur. Sudah berakhir. Leiling melihat pemandangan itu dan wajahnya menjadi pucat. Matanya dipenuhi keputus asaan. Yang lain juga menutup mata mereka karena putus asa. Gemuruh. Tepat saat telapak tangan Raja Hantu hendak mendarat dan menghancurkan semua orang, sesosok tubuh melesat maju dengan kecepatan luar biasa dan menangkis telapak tangan itu. Energi ungu emas melonjak ke langit bagaikan gelombang pasang, berubah menjadi pohon dewa ungu yang mengjulang tinggi di depan pohon palem. Wah! Suara benturan keras terdengar. Seluruh ruang Gosking Ridge hancur dan runtuh. Telapak tangan besar Raja Hantu berhasil dihalangi. Sosok yang menopang pohon suci ungu itu mengerang dan mundur. Adapun pohon dewa ungu, tampaknya telah sedikit redup. Mengapa kamu tidak lari? Zua Wen baru saja menenangkan diri ketika dia berteriak pada Lei Ling, Samae, dan yang lainnya. Lei Ling dan yang lainnya baru saja pulih dari tabrakan yang mengguncang bumi ketika mereka mendengar teriakan Zua Wen. Mereka semua mengeluarkan senjata suci terbang mereka dan segera melarikan diri. Samae dan Tuo Seng tetap tinggal dan menatap Zua Wen dengan penuh tekat. Mengapa kamu tidak lari? Zua Wen mengerutkan kening dan berteriak. Saudara muda Zua, kau telah berjasa besar kepadaku. Meskipun aku tidak cukup kuat, aku dapat membalas kebaikanmu dengan nyawaku. Tuo Seng membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kakak senior Zua, guru menyuruhku untuk tetap dekat denganmu di Gosking Ridge. Jadi, aku tidak bisa pergi. Samae berkata dengan tegas. Zua Wen sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia mendarat di samping mereka berdua. Pada saat ini, Raja Hantu melihat telapak tangannya dan kemudian menatap Zua Wen. Dia mencibir dan berkata, Zua Wen, kau manusia rendahan. Aku tidak menyangka kekuatanmu telah meningkat. Kekuatan pengusiran setan ini membuatku semakin jijik. Sayang sekali kau berhadapan dengan tubuh asliku. Jadi bagaimana jika kekuatan pengusiran setanmu memiliki efek penekan yang hebat padaku? Aku masih bisa menghancurkanmu. Raja Hantu itu dipenuhi dengan niat membunuh. Telapak tangannya yang seperti gunung menghantam pohon suci ungu itu lagi. Setiap kali dia memukulnya, riak dan gelombang energi yang mengerikan meledak. Engah. Zua Wen memuntahkan darah dan wajahnya sepucat salju. Raja Hantu benar. Kesenjangan antara dirinya dan Raja Hantu terlalu besar. Bahkan jika kekuatan pengusiran setan memiliki efek penekan yang besar pada Raja Hantu, itu tidak dapat menutupi kesenjangan besar di antara mereka. Saat Raja Hantu terus menyerangnya, pohon suci berwarna ungu, tidak peduli seberapa ajaib dan kuatnya, secara bertahap meredup. Namun, Zua Wen tampak sangat tenang. Tidak ada sedikitpun kepanikan di matanya. Sa Mei dan Tuo Seng sudah siap untuk mati. Mereka juga sangat tenang. Merusak. Raja Hantu tertawa puas. Ia berhasil lagi. Langit dan bumi retak dan matahari serta bulan meredup. Dia yakin bahwa dengan pukulan ini, pohon suci ungu akan hancur total. Zua Wen dan yang lainnya juga akan mati karena pukulan ini. Akan tetapi, dia tidak melihat cahaya terang di mata Zua Wen. Terlebih lagi, mereka tidak melihat ke sepuluh jari Zua Wen bergerak bersama-sama. Demikian pula rune tak jelas yang keluar dari tangannya. Telapak tangan Raja Hantu terjatuh, namun tidak mengenai pohon suci berwarna ungu. Ini karena pohon suci ungu telah ditarik ke tubuh Zua Wen. 4072 Ghost King Ridge adalah daerah terlarang milik Husli. Sejak zaman dahulu kala, ada banyak master formasi di klan yang terus-menerus membuat berbagai larangan di Ghost King Ridge. Mantra-mantra pembatas ini terlalu kuat. Mantra-mantra itu membentuk penghalang tak kasat mata di sekitar Ghost King Ridge, mengisolasi Ghost King Ridge sepenuhnya dari dunia luar, membentuk dunianya sendiri. Setelah bertahun-tahun terakumulasi, kekuatan larangan di Ghost King Ridge telah mencapai tingkat yang mengerikan. Saat Zua Wen pertama kali memasuki Ghost King Ridge, dia sudah menyadari hal ini. Oleh karena itu, dalam proses memasuki Ghost King Ridge, dia telah mempelajari secara menyeluruh semua larangan di Ghost King Ridge, dan memiliki pemahaman yang baik tentang semuanya. Baru saja, ketika dia memblokir serangan Raja Hantu dengan pohon suci ungu, dia secara diam-diam berkomunikasi dengan inti larangan yang tak terhitung jumlahnya di Bukit Raja Hantu dengan prasasti formasinya sendiri. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya memahami inti larangan. Dapat dikatakan bahwa larangan yang tak terhitung jumlahnya di Ghost King Ridge berada di bawah kendalinya. Ini. Raja Hantu terkejut. Tangan kanannya dan bahkan seluruh tubuhnya terbungkus dalam prasasti formasi yang padat. Ia seperti orang yang hampir tenggelam, terus-menerus berjuang dalam prasasti formasi, berusaha meninggalkan lautan prasasti formasi. Raja Hantu memang kuat, setiap gerakannya penuh dengan energi penghancur yang mengerikan. Energi larangan dan prasasti pembentukan Ghost King Ridge ditekan olehnya. Akan tetapi, ada begitu banyak larangan di Ghost King Ridge, seakan-akan larangan tersebut tidak ada habisnya, dan sepenuhnya mengekang Raja Hantu. Ayo pergi, transmisi Ghost King Ridge telah dimulai. Kita hanya perlu keluar dari kabut hitam dan kita bisa meninggalkan Ghost King Ridge. Selagi Zuawan berbicara, dia bergegas ke langit bersama Samei dan Tuo Seng. Di sana, kabut hitam masih ada, menghalangi cahaya transmisi. Manusia, kau telah membuatku marah. Kau tidak bisa melarikan diri hari ini. Suara geram Raja Hantu terdengar dari bawah. Kemudian, ki hantu yang tak berujung dari bukit Raja Hantu berkumpul di sekitar Raja Hantu dan akhirnya menjelma menjadi tombak hitam besar. Ujung tombak hitam dan badan tongkatnya berbentuk tengkorak hitam. Rongga matanya yang kosong memancarkan cahaya merah. Saat tombak kepala hantu keluar, semua makhluk hidup akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Suara dingin Raja Hantu terdengar dari bawah. Kemudian, dia tiba-tiba melemparkan tombak kepala hantu. Dengan suara desiran, tombak kepala hantu melesat di udara dan menembus penghalang formasi. Tombak itu melesat ke langit dan mengejar Zuawan. Raja Hantu sekali lagi tenggelam dalam lautan pola susunan yang tak berujung. Dengan ki hantu yang kuat, ia terus-menerus melawan kekuatan pola susunan dari seluruh punggungan Raja Hantu. Pada saat ini, Zuawan dan dua orang lainnya sudah sangat dekat dengan ujung kabut hitam. Mereka bahkan dapat melihat kilatan cahaya di balik kabut hitam. Semakin dekat mereka ke ujung kabut hitam, semakin impulsif energi teleportasi di tubuh mereka, seolah-olah mereka akan diteleportasi setiap saat. Mereka bertiga sangat gembira, mereka tahu bahwa selama mereka berhasil menembus kabut hitam, mereka akan dapat meninggalkan Ghost King Ridge. Namun, ekspresi Zuawan segera berubah. Indra ketuhanannya telah mendeteksi tombak kepala hantu yang mendekat dengan cepat. Zuawan tiba-tiba berhenti, lalu berbalik menghadap tombak kepala hantu yang terbang lurus ke arahnya. Kelopak matanya terus berkedut, dan hatinya diselimuti bayang-bayang kematian. Meskipun dia belum pernah berhadapan langsung dengan tombak kepala hantu, dia dapat merasakan dengan jelas bahwa tombak kepala hantu itu sangat mengerikan dan dapat mencabik-cabiknya. Dapat dikatakan bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup kuat untuk melawan tombak kepala hantu. Namun ia harus menghadapinya, karena aura tombak kepala hantu telah terkunci sepenuhnya padanya. Tuo Seng dan Same juga menemukan tombak kepala hantu di bawah. Ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka ingin berhenti. Namun, sebuah kekuatan dahsyat mendorong mereka berdua ke dalam kabut hitam. Kemudian, suara Zuawan terdengar di benak mereka. Kamu duluan saja, aku akan segera menyusulmu. Saat mereka didorong ke dalam kabut hitam, mereka diselimuti oleh cahaya teleportasi dan meninggalkan Ghost King Ridge. Wah, kamu akan mati. Kau hanya setengah langkah dari transformasi bintang kuno. Jika kau bisa membuatku menggunakan akal ilahiku untuk menghadapimu, kau bisa mati tanpa penyesalan. Di bawah Ghost King Ridge, Ghost King dengan santai merobek pola susunan yang kusut. Pandangannya tertuju pada sosok di udara. Dia sangat yakin bahwa tombak kepala hantu miliknya cukup untuk mencabik-cabik Zuawan. Zuawan menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa ini adalah momen hidup dan mati. Tentu saja, ia tidak bisa menahan diri. Zuawan mengeluarkan segel besar yang tidak beraturan dari alam agung. Segel besar ini terlalu biasa. Kalau bukan karena ukiran aneh di bagian bawahnya, kebanyakan orang bahkan tidak akan bisa tahu kalau itu adalah segel besar. Dan segel besar ini adalah segel kekaisaran agung yang secara tidak sengaja diperoleh Zuawan dari gunung bintang jatuh. Diduga itu adalah artefak ilahi yang melampaui surga. Itu sangat misterius. Semenjak ia memperoleh segel kekaisaran agung, Zuawan terus-menerus mempelajari benda ini. Meski hasilnya minim, dia telah menemukan beberapa trik. Zuawan menyuntikkan kekuatan ilahinya ke dalam segel kekaisaran agung. Tiba-tiba, segel kekaisaran agung seperti ikan paus yang menghisap air, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan ilahi Zuawan. Wajah Zuawan pucat. Meskipun sekarang dia jauh lebih kuat daripada saat dia berada di gunung bintang jatuh, dan kekuatan ilahinya juga lebih kuat, dia masih tidak dapat menahan penyerapan gila-gilaan segel kekaisaran agung. Setelah menyerap kekuatan suci, segel kekaisaran agung tiba-tiba memancarkan cahaya bintang misterius. Setelah itu, segel kaisartai yang seukuran telapak tangan itu dengan cepat mengembang dan berubah menjadi gunung kecil setinggi lebih dari 10 zang yang memancarkan cahaya bintang. Setelah sekian lama meneliti, satu-satunya hadiah yang didapat Zuawan adalah menggunakan kekuatan sucinya untuk memperbesar segel kekaisaran agung. Terlebih lagi, dengan kekuatan sucinya saat ini, dia hanya bisa membuat segel kekaisaran agung menjadi bentuk gunung kecil. Namun, ini sudah cukup. Bagaimanapun, segel kekaisaran agung bukanlah barang biasa. Suara mendesing. Tombak kepala hantu akhirnya tiba dan memakukan dirinya pada segel kekaisaran agung. Kemudian, sebuah adegan yang mengejutkan Zuawan dan raja hantu muncul. Segel kekaisaran agung tidak bergerak sedikitpun, tetapi tombak kepala hantu tampaknya telah mengalami hantaman hebat dan menghilang menjadi kabut hitam. Zuawan tidak dapat lagi menahan penyerapan gila-gilaan segel kekaisaran agung. Ia segera memutus pasokan kekuatan ilahi. Dengan wajah pucat, ia memasukkan segel kekaisaran agung ke alam agungnya. Tanpa ragu-ragu, ia berbalik dan menyerbu ke dalam kabut hitam dan diteleportasi keluar dari Ghost King Ridge. Di Ghost King Ridge, Ghost King menatap kosong ke pemandangan ini. Dia tidak bergerak dan membiarkan formasi itu mencabik-cabik tubuhnya. Tombak kepala hantuku hancur hanya dengan sentuhan pertama. Dari mana benda itu berasal? Raja hantu menghentakkan kakinya dan Ki hantu berubah menjadi embusan angin, membubarkan formasi di sekitarnya. Mata merahnya bersinar dengan cahaya aneh. Aku telah meremehkan manusia ini lagi. Menarik? Sangat menarik. Zuawen? Benar. Aku makin tertarik padamu. Raja hantu tertawa dan membentuk segel dengan tangannya. Seketika, kabut hitam di bukit raja hantu berubah menjadi tubuh raja hantu yang sangat besar. Hantu-hantu raja hantu tersebut berkumpul di sekitar raja hantu dan menyatu dengan tubuh kedua raja hantu tersebut. Aura raja hantu terus meningkat, menjadi semakin kuat dan mengerikan. Jika Zuawen melihat pemandangan ini, dia akan tercengang. Ternyata kekuatan raja hantu yang memaksanya menggunakan segel kekaisaran agung bukanlah kekuatan penuhnya. 4073 Di luar Gosking Ridge, Lurenjue, pemimpin klan Husli, memandang dengan muram ke pintu masuk Gosking Ridge yang sunyi. Batas waktu satu bulan telah habis. Secara logika, semua orang di Gosking Ridge seharusnya sudah diteleportasi keluar. Mengapa tidak ada pergerakan sekarang? Situasinya agak tidak normal. Lurenjue yang merasa gelisah, tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah para pemimpin dari tiga klan yang tidak jauh darinya. Ia mendapati bahwa mereka sama sekali tidak khawatir. Sebaliknya, mereka tampak tenang, yang membuat Lurenjue merasa ada yang tidak beres. Seiring berjalannya waktu, Gosking Ridge masih sangat sunyi. Meskipun Lurenjue menggunakan cahaya transmisi beberapa kali, tidak ada seorang pun yang diteleportasi keluar. Orang-orang dari klan Husli, yang menunggu di luar Gosking Ridge, juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka saling berbisik dan tampak cukup serius. Ada apa dengan Fu Ming dan yang lainnya? Mengapa mereka belum keluar? Yuri-Yuri yang mengira kemenangan ada di tangannya, sedikit mengernyit dan merasakan firasat buruk di hatinya. Setelah Fu Ming dan dua orang lainnya menyerahkan kontrak jiwa ilahi kepada Raja Hantu, mereka sudah merasakan bahwa Fu Ming dan dua orang lainnya telah berhasil menyelesaikan tugasnya. Namun, Gosking Ridge adalah dunia yang berdiri sendiri, dikelilingi oleh formasi pembatasan yang padat dan kuat. Dunia dalam dan luar tidak dapat saling menghubungi melalui mantra Giyok Komunikasi. Oleh karena itu, klan Yuri-Yuri hanya tahu bahwa Fu Ming dan dua orang lainnya telah berhasil menyerahkan kontrak jiwa ilahi kepada Raja Hantu, tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Melihat Fu Ming dan dua orang lainnya belum keluar, klan Yuri-Yuri, klan Leng Yan Yu, dan klan Xiao Zihui menjadi sangat cemas. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dari Bukit Raja Hantu, kemudian berguncang hebat, bagaikan terjadi gempa bumi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kemudian, mereka menemukan bahwa beberapa lampu akhirnya muncul di pintu masuk Gosking Ridge. Ketika lampu menghilang, Lu Renjue, Raja Gatundar, dan para ahli lain dari klan Husli, yang telah menunggu dengan gugup, merasa lega. Karena orang-orang yang diteleportasi ke sini oleh cahaya itu adalah Lei Ling, Bing Yu, dan yang lainnya. Namun, yang mengejutkan mereka adalah Lei Ling dan yang lainnya dalam keadaan kacau balau. Mereka penuh luka, dan ada kelelahan yang tak bisa disembunyikan di mata mereka. Raja Gatundar dan sembilan penguasa lainnya, yang dipimpin oleh Raja Gatundar, bergegas menyambut mereka. Mereka yang kembali kali ini pada dasarnya adalah murid-murid sembilan dewa. Keponakan Lei Ling, di mana Zong Tuo? Raja beruang raksasa tidak dapat menahan diri untuk bertanya sambil mengerutkan kening ketika ia menyadari tidak ada seorang pun di antara kerumunan itu. Lu Ke juga mengamati kelompok itu. Ketika dia tidak menemukan Zua Wen dan Samei, dia punya firasat buruk. Lei Ling menatap Raja Beruang Raksasa dan tersenyum pahit. Tuan Raja Beruang Raksasa, Zong Tuo sudah meninggal di Ghost King Ridge. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Dengan kekuatan Tuo Ta, selama dia tidak masuk terlalu dalam ke Ghost King Ridge, dia tidak perlu mengkhawatirkan nyawanya. Dia pasti telah membunuh mereka. Zua Wenlah yang membunuh mereka, kan? Raja Beruang Raksasa meraum dalam kesedihan dan kemarahan. Dia menatap tajam ke arah Raja Veluryang Lu Ke, yang telah jatuh di belakangnya. Dia bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat membunuh di matanya. Lu Ke sangat marah dan berkata, Raja Beruang Raksasa, jangan pergi terlalu jauh. Kalau tidak punya bukti, jangan fitnah saya. Baiklah, berhentilah berdebat. Sekarang jam berapa? Kenapa kalian masih berdebat? Lu Renjue berteriak dingin. Kemudian, dia menatap Lei Ling dan melanjutkan, Lei Ling, apa yang terjadi di Ghost King Ridge? Sekarang batas waktunya sudah habis, mengapa hanya kalian yang keluar? Lu Renjue merasa frustrasi. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, semua praktisi di Ghost King Ridge seharusnya sudah diteleportasi keluar saat ini. Namun sekarang, hanya ada beberapa orang di depannya. Lu Renjue merasa ada yang tidak beres. Sisanya sudah mati. Mereka semua dibunuh oleh Fu Ming, Jian Wu King, dan Leng Fei Fei. Ketiganya memasuki Ghost King Ridge dengan niat jahat. Mereka ingin membunuh semua orang husli yang memasuki Ghost King Ridge. Kata Lei Ling dengan marah. Lei Ling sangat marah. Semua orang terkejut. Berita Lei Ling terlalu mengejutkan. Jika saja adik Zuo tidak menyelamatkan kita, kita pasti sudah mati. Ngomong-ngomong, saudara muda Zuo, Samei, dan Tuo Seng belum kembali. Bing Yu, yang telah lama terdiam, juga berbicara. Nada suaranya sempurna, dan dia tidak menyembunyikan rasa terima kasihnya kepada Zuo Wen. Sun Ting. Mereka belum keluar. Lu Renjue menjawab dengan muram. Setelah berkata demikian, dia menatap dingin ke arah Yuri Yuri, Leng Yan Yu, dan Xiao Ziui yang berdiri tidak jauh darinya. Dia benar-benar tidak menyangka tiga klan besar itu begitu kejam. Husli telah membuat konsesi besar dan mengizinkan junior mereka memasuki Ghost King Ridge. Namun, tiga klan besar membantai para jenius muda Husli tanpa rasa takut. Mereka ingin memutus warisan Husli. Ledakan. 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 Tiba-tiba, Ghost King Ridge berguncang hebat lagi. Semua orang di luar Ghost King Ridge bisa merasakan kengerian getaran itu. Apa yang terjadi di Ghost King Ridge? Lu Renjue bertanya dengan muram. Namun, yang dilihatnya adalah wajah pucat Le Ling dan yang lainnya. Hal ini membuat jantung Lu Renjue berdebar kencang. Dia buru-buru bertanya kepada mereka. Jawaban yang didapatnya bagaikan pukulan berat bagi Lu Renjue, dan dia terpaku di tempat. Raja Hantu telah melepaskan segelnya. Pada saat ini, ia dengan sengaja menghancurkan bagian dalam bukit Raja Hantu. Tiga pelindung agung, Husli, dan sembilan penguasa semuanya terkejut dengan jawaban itu. Mereka tidak dapat mempercayainya. Selama bertahun-tahun, Raja Hantu telah ditekan di bukit Raja Hantu. Tidak pernah terjadi apa-apa padanya, dan segelnya telah diperkuat berkali-kali. Mengapa Raja Hantu keluar dari segelnya saat ini? Yuri Yuri, Leng Yan Yu, Xiao Si Hui, lihat apa yang telah kau lakukan. Lu Renjue meraung marah dan menyerbu ke arah tiga kapal dewa yang ditumpangi tiga klan besar. Setelah mendengar berita itu, ia langsung teringat pada tiga klan besar. Dia tahu betul bahwa Raja Hantu pasti telah membuka segel itu karena Fu Ming dan dua orang lainnya. Kalau tidak, tidak peduli seberapa kuat Raja Hantu itu, dia tidak akan bisa membuka segel itu sendirian. Yuri Yuri dan dua orang lainnya menyipitkan mata dan menatap dingin ke arah Lu Renjue, yang hampir kehilangan akal sehatnya. Senyum tipis muncul di bibir mereka. Ledakan Yuri Yuri melangkah maju dan meninju dengan tangan kanannya bagaikan pisau, menghantam keras Lu Renjue. Suara gemuruh terdengar, lalu Yuri Yuri dan Lu Renjue mundur puluhan langkah. Di kehampaan, terdengar suara ledakan terus-menerus, dan ruang di sekitarnya tampak diaduk oleh energi yang mengerikan. Retakan menyerupai sisik ikan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Semua orang menarik nafas dan mundur agak jauh. Tabrakan dua ahli alam transformasi bintang kuno puncak terlalu mengerikan. Jika mereka terlalu dekat, mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Patriark Lu, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda ingin memulai perang domain? Yuri Yuri melambaikan lengan bajunya dan mendengus. 4074 Suara Lu Renjue tidak lembut, dan semua orang yang hadir mendengarnya dengan jelas. Kebanyakan ahli dari Huseli tidak mengetahui rinciannya, jadi ketika Lu Renjue dan Yuri Yuri menyerang, mereka mengkhawatirkan mereka. Sekarang setelah Lu Renjue mengatakan kebenaran kepada mereka, kemarahan mereka pun sepenuhnya tersulut. Mereka telah membunuh murid-murid berbakat Huseli dan membebaskan Raja Hantu. Mereka sudah bertindak terlalu jauh. Terlebih lagi, banyak murid ahli telah memasuki Ghost King Ridge. Sekarang setelah mereka tahu bahwa murid-murid mereka belum mati dan bahwa mereka telah dibunuh oleh Fu Ming dan yang lainnya, mereka menjadi marah. Dalam sekejap, para ahli klan Huxu mengelilingi orang-orang dari tiga klan lainnya dengan pemahaman diam-diam. Yuri Yuri tidak panik. Ia tersenyum tipis dan berkata, Pemimpin Lu, Ghost King Ridge adalah tempat yang berbahaya. Wajar saja jika orang-orang mati. Hanya karena beberapa muridmu meninggal, kemenyalahkan semuanya pada murid-murid kami. Harusku katakan, Huselimu. Klan itu benar-benar berpikiran sempit. Mata Lu Renjue merah karena marah. Yuri Yuri ini hanya memutarbalikan fakta dan menyalahkan Huseli karena berpikiran sempit. Itu terlalu menjijikan. Leng Yan Yu dan Xiao Zihui terbang keluar dari kapal dewa dan muncul di samping Lu Renjue, menatapnya dengan penuh permusuhan. Para pemimpin ketiga klan semuanya melepaskan aura mengerikan untuk menekan Lu Renjue. Pada saat yang sama, sosok-sosok dengan aura yang kuat terbang keluar dari kapal dewa ketiga klan. Mereka semua adalah ahli di alam transformasi bintang kuno. Ekspresi Lu Renjue sedikit berubah. Melihat sosok-sosok dengan aura yang kuat, dia menyadari bahwa ketiga klan telah bersiap. Mereka benar-benar telah mengirimkan semua elit mereka. Pemimpin Huseli, tiga pelindung, dan sembilan Raja Huseli hanya memiliki tiga belas ahli di alam transformasi bintang kuno atau lebih tinggi. Ketiga klan itu tidak jauh lebih lemah dari Huseli. Kali ini, mereka telah mengirimkan lima puluh hingga enam puluh ahli alam transformasi bintang kuno. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu kentara, meskipun Huseli memiliki keunggulan geografis. Akan tetapi, jika mereka benar-benar bertarung habis-habisan melawan tiga klan besar, kedua belah pihak pasti akan menderita kerugian besar. Lu Renjue mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat kepada orang-orang di sekitarnya untuk mundur terlebih dahulu. Ketua Anda, jangan lupa bahwa kau masih berada di wilayah Huseli. Saat murid-muridmu keluar, aku akan menghadapi mereka secara pribadi. Hari ini, kalian bertiga harus memberiku, Huseli, sebuah penjelasan. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Huseli. Lu Renjue mendengus dingin, dan membawa semua orang ke sisi lain dari Ghost King Ridge. Namun, dia tidak menurunkan kewaspadaannya, dan malah menggunakan indera ilahinya untuk menghubungi Lu Yuanba dalam kegelapan. Pada saat yang sama, Lu Renjue juga telah mengirimkan pemberitahuan mendesak untuk memanggil semua master formasi Dewa Huseli ke Ghost King Ridge untuk memperkuat pembatasan Ghost King Ridge. Yuri-Yuri dan dua orang lainnya mengerutkan kening, tidak berani bertindak gegabuh. Ini karena mereka merasakan sedikit aura keilahian yang menyelimuti mereka. Indera ketuhanan ini terlalu kuat. Meski lemah, aura unik dari seorang superior membuat rambut Yuri-Yuri dan yang lainnya berdiri tegak. Mereka langsung teringat pada pelindung alam. Namun, Yuri-Yuri tidak khawatir. Mereka tahu bahwa mereka telah berhasil di Ghost King Ridge, yang berarti bahwa mereka memiliki peluang keberhasilan sebesar 70 persen. Sepanjang tidak terjadi hal yang tidak diharapkan, rencana mereka akan berhasil. Tiba-tiba, dua sinar cahaya muncul di pintu masuk Ghost King Ridge, dan seorang pria dan wanita muncul. Sa-mei. Ta-seng. Ketika Luke dan Raja Naga Kekaisaran melihat pria dan wanita itu, mereka terkejut dan senang. Mereka bergegas menghampiri dan bertanya tentang keadaan mereka. Ekspresi Lu Renjue juga menjadi sedikit lebih baik, tetapi hatinya masih terasa berat. Karena dia belum bertemu orang yang paling ingin ditemuinya, yaitu Zwa Wen. Zwa Wen adalah orang yang paling ia nantikan di generasi muda. Ia juga menganggap bahwa Husli adalah jenius yang paling hebat. Ia tidak ingin seorang jenius seperti itu jatuh ke dalam Ghost King Ridge. Sa-mei. Di mana Zwa Wen? Ketika Luke tidak melihat Zwa Wen, jantungnya berdebar kencang dan dia buru-buru bertanya. Sa-mei terisak, guru. Demi membantu kami meninggalkan Bukit Raja Hantu, kakak senior Zwa berhadapan langsung dengan Raja Hantu di saat-saat terakhir. Wajah Ta-seng juga penuh kekecewaan, dan hatinya dipenuhi rasa bersalah. Apa, menghadapi Raja Hantu? Luke terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Zwa Wen sangat kuat, dia tidak berpikir bahwa Zwa Wen dapat melawan Raja Hantu. Itu adalah ahli yang mengerikan dari alam bebas agung. Tidak peduli seberapa kuat Zwa Wen, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari ahli seperti itu. Terutama saat ini, gerakan-gerakan padat dan mengerikan yang keluar dari punggungan Raja Hantu menunjukkan betapa dahsyatnya Raja Hantu itu. Lu Renjue menghela nafas dalam-dalam. Junior yang paling dia hargai tidak bisa lepas dari nasib jatuh pada akhirnya. Pada saat yang sama, banyak master formasi Huxley telah berkumpul di luar Ghost King Ridge. Mereka dengan cepat memasang segel dan mulai memperkuat larangan Ghost King Ridge. Meskipun Raja Hantu telah merusak segelnya, larangan di Bukit Raja Hantu telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lu Renjue tidak khawatir bahwa Raja Hantu dapat dengan mudah meninggalkan Bukit Raja Hantu. Yuri Yuri, Leng Yan Yu, dan Xiao Zihui merasa ada sesuatu yang salah. Murid-murid Huxley sudah keluar dalam dua kelompok. Mengapa Fuming dan dua lainnya tidak bergerak? Patriark Anda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita membiarkan mereka memperkuat larangan di Ghost King Ridge, Ghost King tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Dan sekarang bukan saatnya bagi domain guardian kita untuk bergerak. Leng Yan Yu diam-diam mengirimkan pesan kepada Yuri Yuri. Raja Hantu harus keluar. Jika penjaga domain Huxley bergerak, kita hanya bisa menggunakan benda itu. Ayo kita lakukan. Setelah Yuri Yuri diam-diam menyampaikan pesan ini, dia memimpin para ahli elit klan Jin Sui dan bergegas menuju Ghost King Ridge dengan aura pembunuh. Patriark Lu, muridku Fuming belum keluar, dan kau ingin menyegel Ghost King Ridge. Kau, keterlaluan. Kau sengaja mencoba mencekik para jenius dari tiga klan kita. Yuri Yuri berkata dengan tegas, dan memimpin kerumunan untuk melancarkan serangan kuat terhadap para master formasi yang sedang memperkuat larangan. Tidak bagus. Ekspresi wajah Lu Renjue berubah drastis. Dia tidak menyangka Yuri Yuri begitu tidak tahu malu hingga menyerang para master formasi. Lu Renjue tidak punya pilihan lain selain memimpin tiga penjaga agung dan sembilan Raja Huxun untuk menghalangi kelompok Yuri Yuri. Ledakan. Ledakan. Boom. Namun, kelompok Lu Renjue memiliki lebih sedikit orang. Mereka hanya bisa menghalangi kelompok Yuri Yuri. Adapun elit klan yang dibawa oleh Leng Yan Yu dan Xiao Zi Hui, mereka sama sekali tidak dapat menghentikan mereka. Mereka hanya dapat menyaksikan serangan kedua kelompok ini mendarat pada kelompok ahli formasi. Teriakan kesakitan terdengar terus-menerus. 30 persen dari pemimpin formasi tewas di tempat, sementara pemimpin formasi lainnya terluka parah atau terluka ringan. Xiao Zi Hui dan Leng Yan Yu tidak menunjukkan belas kasihan. Mereka terus melancarkan serangan ganas terhadap master formasi yang tersisa. 4075 Klan Jin Sui, Purple Merach, dan God's Eye, tidakkah kalian pikir kalian sudah bertindak terlalu jauh? Beraninya kau membuat masalah di Husli. Apakah kau benar-benar mengira aku tidak ada? Sosok itu melayang keluar dari kedalaman kota Husli. Sosok itu tampak melayang perlahan, tetapi sebenarnya sangat cepat. Dalam sekejap mata, sosok itu muncul di depan Ghost King Ridge. Baru kemudian semua orang melihat bahwa sosok ini adalah seorang lelaki tua berambut putih. Namun, matanya sangat cerah, seperti bintang. Leluhur. Leluhur. Petik 2. Petik 2. Saat Husli dan yang lainnya melihat lelaki tua ini, mereka semua menunjukkan ekspresi gembira. Ketiga klan besar itu terkejut dan menatap lelaki tua di hadapan mereka dengan ketakutan. Mereka juga mengenali identitas lelaki tua itu. Dia adalah pelindung alam Husli, Lu Yuan Ba. Apa yang kamu tunggu? Keluarkan benda itu. Mata Yuri-Yuri mengeras saat dia mengeluarkan manik transparan dari cincin rohnya. Bagian dalam manik transparan itu adalah medan kekacauan. Xiao Zihui dan Leng Yan Yu juga mengeluarkan manik-manik transparan serupa. Lu Yuan Ba, yang sedang berjalan-jalan santai, mengubah ekspresinya saat dia melihat manik-manik transparan di tangan mereka. Manik-manik proyeksi dunia universal. Kau, Lu Yuan Ba berteriak kaget dan marah. Yuri-Yuri dan yang lainnya mencibir dan mengeluarkan manik-manik transparan di tangan mereka. Dalam sekejap, siluet tiga dunia muncul di langit. Ketiga bayangan dunia ini dipenuhi dengan bencana yang mengerikan, termasuk angin, api, dan guntur. Yang lebih mengerikan lagi adalah di setiap dunia, ada sosok raksasa yang tingginya mencapai langit dan bumi. Ketiga sosok ini terlalu mengesankan, dan aura yang mereka pancarkan bahkan lebih mengerikan. Lu Yuan Ba, lama tidak bertemu. Kamu, seorang pelindung alam, benar-benar menyerang seorang junior dari klan Jin Sui. Kamu sudah keterlaluan. Bayangan besar di atas kepala Yuri-Yuri berkata dengan nada sinis. Kami dengan baik hati mengirimkan junior kami ke klanmu, dan beginilah caramu memperlakukan tamu. Kasar sekali. Bayangan penjaga alam Fata Morgana Ungu pun ikut mencibir. Wajah Lu Yuan Ba tampak muram. Dia tidak menyangka ketiga klan besar itu akan datang dengan persiapan. Mereka benar-benar membawa manik proyeksi dunia universal dari masing-masing pelindung alam mereka. Apa yang disebut dengan manik-manik proyeksi dunia universal, pada kenyataannya, dipadatkan dari sebagian kekuatan dunia universal milik seorang ahli alam kecemasan agung. Secara umum, kekuatan manik proyeksi dunia universal hanya 30% dari kekuatan tubuh. Tetapi ini masih sangat menakutkan, cukup untuk menyingkirkan semua ahli di bawah wilayah riang yang agung itu. Lu Yuan Ba, klan huksumu yang pertama kali bersalah. Tindakan kami tidak melanggar aturan kerajaan. Setelah penjaga alam mata dewa selesai berbicara, bayangan besar dunia turun dari langit, bergemuruh menuju Lu Yuan Ba. Bayangannya yang besar, mengikuti bayangan dunia, melangkah maju, dan tanpa basa-basi menyerang Lu Yuan Ba. Bayangan klan Jin Sui dan penjaga alam Fata Morgana Ungu juga bergerak, mengelilingi Lu Yuan Ba dalam formasi segitiga. Si Kou Hongfei, Zhu Yangqi, Ling Xinghai, jika kalian bertiga datang ke sini dalam wujud asli kalian, aku akan tetap sedikit waspada. Namun jika itu hanya proyeksi kalian, aku tidak peduli. Lu Yuan Ba mendengus dingin, tubuhnya bergerak tanpa angin, dan melayang tinggi ke langit. Di kekosongan di belakangnya, muncul sebuah dunia yang tak tertandingi besarnya. Inilah dunia universal yang dibentuk oleh kesengsaraan universal, tahap pertama dari alam bebas kekhawatiran besar. Satu-satunya perbedaannya adalah dunia universal Lu Yuan Ba jauh lebih padat daripada dunia universal ketiga bayangan, seolah-olah itu adalah dunia nyata. Di dunianya, ada berbagai macam kesengsaraan yang mengerikan, dan dia seperti penguasa dunia ini. Semua kesengsaraan telah menjadi senjatanya yang paling tajam, di bawah kendalinya. Namun, Yuri Yuri dan yang lainnya tersenyum. Mereka tahu bahwa bayangan dari tiga penjaga alam bukanlah Lu Yuan Ba. Tetapi tujuan mereka bukanlah untuk mengalahkan Lu Yuan Ba, melainkan untuk menunda Lu Yuan Ba. Ledakan, ledakan. Lu Yuan Ba melesat bagaikan sambaran petir, bencana besar langit dan bumi yang tak terbatas turun dari langit dan menghantam tiga hantu itu. Ketiga bayangan itu tidak mau kalah. Mereka melesat ke langit dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lu Yuan Ba. Gelombang energi kesengsaraan semesta melonjak, dan orang-orang di sekitarnya tidak berani mendekati kelompok pertempuran ini begitu saja. Dan tanpa halangan dari Lu Yuan Ba, para ahli elit dari Purple Meraj dan God's Eye, di bawah pimpinan Xiao Xihui dan Leng Yan Yu, mulai membantai para master formasi di sekitar Ghost King Ridge. Dan meskipun para ahli Huxley lainnya berusaha keras untuk menghentikan mereka, perbedaan antara kedua belah pihak terlalu besar, dan mereka pada dasarnya dibunuh oleh para ahli dari kedua klan. Mayat-mayat berjatuhan satu demi satu, dan darah mengalir tanpa henti, berkumpul menjadi aliran merah darah di depan Ghost King Ridge. Lu Renjue melihat anggota klan Huxley sekarat di depan matanya. Ia sangat marah, dan mulai melawan Yuri-Yuri dengan sekuat tenaga. Ia ingin pergi dan menyelamatkan anggota klannya. Sayangnya, Yuri-Yuri hanya mencibir. Dia seperti permen lengket, menempel pada Lu Renjue, dan tidak memberinya sedikitpun kesempatan untuk melarikan diri. Tidak, bagaimana hal ini bisa terjadi? Lei Ling, Sa Mei, Bing Yu, dan sekelompok junior bersembunyi di sudut, gemetar ketakutan saat menyaksikan pembantaian kejam di depan mereka. Mereka hanyalah generasi baru dari klan Huxley. Meskipun mereka telah mengalami banyak pertempuran, mereka belum pernah mengalami pembantaian yang begitu kejam. Terlebih lagi, ketiga klan pada dasarnya telah mengirimkan para ahli di atas transformasi bintang kuno. Mereka terlalu lemah, dan tidak akan lebih dari sekadar umpan meriam jika mereka maju. Serang Ghost King Ridge, dan hancurkan secara paksa batasan di permukaan punggung bukit. Yuri-Yuri dengan cepat menyampaikan pesan kepada Xiao Ziwi dan Leng Yan Yu, dan keduanya secara alami mengerti. Setelah membantai seluruh arai Godmaster milik Huxley, Xiao Ziwi dan Leng Yan Yu memimpin kelompok dan mulai menyerang batasan di permukaan Ghost King Ridge. Awalnya, Ghost King Ridge sudah diambang kehancuran karena serangan internal Ghost King. Sekarang, tempat itu diserang oleh Purple Merach, God's Eye, dan banyak ahli transformasi bintang kuno lainnya. Di bawah serangan penjepit seperti itu, pembatas pada permukaan Ghost King Ridge mulai retak, dan suara retakan keras pun bisa terdengar. Tidak bagus, batasan di Ghost King Ridge akan segera dilanggar. Lu Renjue terkejut, namun dia masih ditahan oleh Yuri-Yuri, dan tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Lu Yuanba juga menyadari situasi tersebut, dan terkejut serta marah. Dia tiba-tiba berteriak dan menggunakan pedang bencana tiga warna miliknya. Di dunia kian kunnya, tiga energi bencana yang sangat kuat dikumpulkannya secara acak, dan dibentuk menjadi pedang ilahi tiga warna. Mereti Permukaan pedang bencana tiga warna memancarkan jejak riak energi yang kuat dan mengerikan serta aura yang tajam dan mengerikan. Mati Lu Yuanba berteriak ketika pedang bencana tiga warna di tangannya terbentuk, dan terbagi menjadi tiga cahaya pedang, melesat ketiga bayangan dunia. Kekuatan pedang bencana tiga warna memang mengerikan, dan ketiga bayangan dunia tidak bertahan lama sebelum semuanya runtuh. 4076 Hahaha, setelah terperangkap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, raja ini akhirnya terbebas. Disertai dengan ki hantu yang mengerikan adalah tawa yang amat buas. Pada saat ini, semua orang dihuseli pucat pasi. Mereka tahu bahwa raja hantu telah berhasil membebaskan diri. Yuri Yuri, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau seharusnya tahu betapa mengerikannya raja hantu itu. Setelah dia keluar, bukan hanya husli kita yang akan menderita, klan jinsuimu juga akan menghadapi bencana besar. Lu renjue gemetar karena marah. Dia menyerang Yuri Yuri sambil mengumpat keras. Yuri Yuri mencibir dan berkata, Patriark Lu, apakah kamu tidak melihat situasi dengan jelas? Kami sengaja membiarkan raja hantu keluar. Sebelum kita melepaskannya, apakah kamu pikir kita tidak punya rencana cadangan? Jangan khawatir, raja hantu tidak akan melakukan apapun pada klan jinsui kita. Dia hanya akan menggigit huslimu. Bajingan Lu renjue menjadi murka dan melancarkan serangan ganas terhadap Yuri Yuri tanpa memperdulikan nyawanya. Tekanan pada Yuri Yuri meningkat pesat, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan Lu renjue, jadi dia mampu mengatasinya. Ledakan-ledakan-ledakan Tawa buas terus bergema di langit di atas Ghost King Ridge. Kemudian, sebuah tangan besar terjulur dari Ghost King Ridge dan merobek beberapa batasan yang tersisa di permukaan Ghost King Ridge. Kemudian, tangan besar lainnya terulur. Dua lengan yang menyerupai gunung menopang diri mereka di tanah dan tiba-tiba mengerahkan tenaga. Bumi terbelah. Disertai getaran yang bergulung-gulung, tubuh besar raja hantu akhirnya muncul dari bukit raja hantu yang hampir hancur. Xiao Ziwi dan Leng Yan Yu telah mundur agak jauh bersama klan Purple Meraj dan Gatsai. Meskipun raja hantu telah menandatangani kontrak jiwa dengan tiga klan besar, dia tidak dapat menyerang mereka. Tetapi jika mereka ceroboh dan terkena gelombang kejut energi yang diciptakan oleh raja hantu, mereka tidak dapat menyalahkan raja hantu atas kematian mereka. Tiga klan besar itu terlalu hina. Demi menghadapi kita, Huxley, mereka malah melepaskan raja hantu. Sungguh hina. Leiling memarahi tiga klan besar, Fu Ming, dan yang lainnya. Meskipun Zhuawan tidak mengatakan yang sebenarnya kepada mereka di Ghost King Ridge. Namun, mereka tidak bodoh. Tentu saja, mereka berpikir bahwa raja hantu yang merusak segel pasti ada hubungannya dengan Fu Ming dan dua lainnya. Wah. Melihat raja hantu telah keluar, Yuri-Yuri tidak ingin membuang waktu lagi dengan Lu Renjue. Setelah menerima serangan telapak tangan dari Lu Renjue, ia dengan tenang mundur ke sisi Xiao Zihui dan Leng Yan Yu. Melihat Yuri-Yuri telah mundur, para ahli elit klan Jinsui juga tahu kapan harus berhenti dan meninggalkan pertempuran. Tiga pengawal Huxley dan sembilan raja tidak mengejar mereka. Lagipula, mereka kalah jumlah. Bukankah bunuh diri jika mereka mengejar mereka? Tubuh besar raja hantu berdiri di atas reruntuhan bukit raja hantu. Mata merahnya mengamati sekeliling dan kemudian tertuju pada Lu Yuan Bai yang berada di udara. Sepertinya kamu adalah orang terkuat di Huxley sekarang. Kamu telah melewati kesengsaraan besar langit dan bumi dan membentuk dunia kian kun milikmu sendiri yang unik. Mata raja hantu bergerak cepat kesekeliling sambil berbicara dengan tenang. Lu Yuan Ba terdiam. Ia menatap raja hantu. Dunia kian kun di kehampaan di belakangnya mengumpulkan banyak sekali kesengsaraan yang mengerikan, siap untuk melancarkan serangan dahsyat terhadap raja hantu kapan saja. Tidak heran Lu Yuan Ba sangat berhati-hati. Reputasi raja hantu terlalu besar. Dulu ketika Lu Yuan Ba masih seorang kultifator yang tidak berarti, raja hantu telah ditekan di bukit raja hantu. Riwayat raja hantu terlalu panjang. Dia hanyalah monster tua yang abadi. Meskipun Lu Yuan Ba tahu bahwa kekuatan raja hantu sama dengannya, juga dalam kesengsaraan besar langit dan bumi. Meskipun begitu, dia masih memiliki rasa takut yang besar terhadap raja hantu. Raja hantu, apa yang kau inginkan? Lu Yuan Ba menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara yang dalam. Raja hantu tersenyum, matanya memancarkan cahaya dingin yang aneh. Permintaanku sangat sederhana. Bunuh semua orang husli. Wajah semua orang husli yang hadir berubah jelek. Nafsu makan raja hantu sangat besar. Dia benar-benar ingin menghancurkan husli. Raja hantu senior, tiga klan besar kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda menghancurkan husli. Yuri-yuri merasa puas saat dia buru-buru mengulangi kata-kata raja hantu. Wajah Lu Yuan Ba berubah sangat buruk. Raja hantu dan para ahli elit dari tiga klan besar husli benar-benar hancur kali ini. Raja hantu itu menatap dingin ke arah yuri-yuri dan yang lainnya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, wajar jika kalian membantuku. Lagi pula, itu tertulis dengan jelas dalam kontrak jiwa. Yuri-yuri sangat marah. Sikap raja hantu membuatnya sangat tidak senang, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Raja hantu senior, murid-murid kami seharusnya bertemu denganmu di bukit raja hantu. Aku ingin tahu apakah kau tahu keberadaan mereka bertiga. Tiba-tiba, Leng Yan Yu menangkupkan tangannya dan bertanya pada raja hantu. Yu Wenli dan Xiao Zihui juga segera menajamkan telinga, meskipun rencana ketiga klan mereka telah berhasil. Meskipun rencana mereka berhasil, masih belum ada kabar dari Fu Ming dan dua orang lainnya. Mereka tampak tenang di permukaan, tetapi sebenarnya mereka sangat cemas. Bagaimanapun, Fu Ming, Jian Wu Qing, dan Leng Fei Fei merupakan para jenius teratas dari tiga klan besar mereka dan murid pribadi mereka. Demi membesarkan Fu Ming dan dua orang lainnya, Yuri-Yuri dan dua orang lainnya telah berusaha keras. Di masa depan, mereka bahkan akan menyerahkan tanggung jawab mereka kepada Fu Ming dan membiarkan mereka mengambil alih wilayah yang begitu luas. Raja hantu berkata dengan santai, bagaimana aku bisa tahu keberadaan mereka? Mungkin mereka sudah mati di Ghost King Ridge. Apa, kau membunuh murid-muridku? Kata Xiao Zihui dengan kaget dan marah. Manusia, jaga ucapanmu. Apa aku bilang aku membunuh mereka? Kata raja hantu dengan nada tidak bersahabat. Raja hantu senior, mohon maafkan saya. Rekan saya tidak pandai berkata-kata. Dia juga bingung karena khawatir. Kita paling tahu kekuatan murid-murid kita. Di Ghost King Ridge, seharusnya tidak ada yang bisa membunuh mereka bertiga, kan? Yuri Yuri buru-buru mencoba menenangkan keadaan, tetapi dia juga samar-samar menyatakan bahwa dia tidak benar-benar mempercayai kata-kata raja hantu. Mustahil bagi para jenius Hussli yang telah memasuki Ghost King Ridge untuk menandingi Fu Ming dan dua orang lainnya. Menurut mereka, jika Fu Ming dan dua orang lainnya benar-benar mati, hanya raja hantu yang bisa membunuh mereka. Raja hantu sangat cerdik sehingga dia secara alami memahami makna dibalik kata-kata Yuri Yuri. Haha, kalian semua meremehkan Hussli. Benar-benar ada seorang jenius hebat di antara Junior Hussli. Dia membunuh murid-muridmu seperti anjing pembantaian. Anak ini bahkan menghancurkan salah satu inkarnasiku. Sang raja hantu mencibir. Yuri Yuri dan dua orang lainnya akhirnya terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa ada sosok yang begitu tersembunyi di antara generasi muda Hussli. Raja hantu adalah penguasa tertinggi alam bebas agung. Inkarnasinya setidaknya berada di alam transformasi bintang kuno. Dan Junior Hussli yang disebutkan oleh raja hantu itu benar-benar mampu menghancurkan inkarnasi raja hantu. Sungguh luar biasa. Raja hantu senior, maksudmu murid-murid kita dibunuh oleh orang ini? Siapa dia? Yuri Yuri berkata dengan suara rendah. Haha, aku ingat namanya Zwa Wen, kata raja hantu ringan. Hum, Zwa Wen. Yuri Yuri dan yang lainnya tercengang. Mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kejeniusan Hussli. Mereka akrab dengan Lei Ling, Bing Yu, dan murid-murid sembilan raja lainnya. Namun, siapa sebenarnya Zwa Wen ini? Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar tentangnya. Apakah dia membunuh murid-muridmu atau tidak? Tanyakan saja padanya. Sang raja hantu menyunggingkan senyum sinis, lalu tangan kanannya tiba-tiba menunjuk ke arah reruntuhan di sebelah utara bukit raja hantu. Semburan ki hitam melesat keluar secara eksplosif, menyapu ke arah sudut reruntuhan yang tak terlihat. 4077 Ketika mata semua orang tertuju pada sosok itu, mereka menyadari bahwa itu adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Itu Zwa Wen. Lu Renjue tersenyum senang. Dia selalu menganggap Zwa Wen sebagai orang jenius yang dapat menghidupkan kembali Hussli. Tentu saja dia tidak ingin seorang jenius seperti Zwa Wen mati. Bagus, kakak senior Zwa masih hidup. Sa Mei sangat gembira. Lei Ling, Tuo Seng, dan para jenius muda lainnya dari Ghost King Ridge juga tersenyum. Hidup mereka diselamatkan oleh Zwa Wen. Jika Zwa Wen meninggal di Ghost King Ridge karena mereka, mereka akan merasa bersalah. Zwa Wen, kau adalah manusia paling licik yang pernah kulihat. Setelah meninggalkan Ghost King Ridge, kau tidak menunjukkan dirimu. Sebaliknya, kau bersembunyi secara diam-diam. Harusku katakan bahwa kau sangat pintar. Sayangnya, aku tetap menemukanmu. Raja Hantu menatap Zwa Wen dengan bangga dan berkata dengan suara menyeramkan. Wajah Zwa Wen sangat jelek. Seperti yang dikatakan Raja Hantu, dia keluar tidak lama setelah Sa Mei dan Tuo Seng. Akan tetapi, begitu dia muncul, dia mengaktifkan konca almen disarai, menyembunyikan sosok dan auranya dengan sempurna. Dia telah mengamati dari luar. Terutama setelah Raja Hantu muncul, dia tidak berani menunjukkan dirinya. Rencananya sangat sederhana. Ketika Raja Hantu dan Lu Yuan Ba sedang sibuk bertarung, dia akan segera meninggalkan tempat ini dan pergi ke pavilion Dewa Pengobatan untuk mendapatkan ramuan panjang umur tanpa batas. Kemudian, dia akan segera meninggalkan kota Huksu. Dia tidak pernah bermaksud untuk terlibat dalam pertikaian antara Husli, Raja Hantu, dan tiga klan besar. Apakah kamu Zwa Wen? Dimana muridku sekarang? Yuri-Yuri menatap dingin ke arah Zwa Wen dan bertanya. Siapa kamu? Mengapa kau mencariku saat muridmu menghilang? Zwa Wen sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia sama sekali tidak ingin berbicara dengan Yuri-Yuri. Kamu sedang mencari kematian. Yuri-Yuri sangat marah. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerang Zwa Wen dengan telapak tangannya. Namun, serangan Yuri-Yuri diblokir oleh Lu Renjue. Yuri-Yuri, betapa tidak tahu malunya dirimu. Kamu adalah kepala klan Jin Sui, tetapi kamu berani menyerang seorang junior. Kata Lu Renjue dengan dingin. Yuri-Yuri melotot ke arah Zwa Wen dan berkata, Huff, bagaimanapun juga, Huslimu akan segera tamat. Aku tidak akan bertengkar dengan sampah sepertimu. Setelah aku membunuh Lu Renjue, aku akan menghadapimu dengan baik. Lakukan, bunuh semua orang di Husli. Yuri-Yuri berteriak dan memanggil bintang kelahirannya, menyerbu ke arah Lu Renjue. Sementara itu, para elit klan Jin Sui yang dipimpin Yuri-Yuri memulai pembantaian massal. Xiao Ziui dan Leng Yan Yu memimpin para ahli transformasi bintang kuno milik Purple Meraj dan Gatsai untuk bergabung dalam pertempuran. Xiao Ziui dan Leng Yan Yu bergabung dengan Yuri-Yuri dan melancarkan serangan ganas terhadap Lu Renjue. Dalam sekejap, Lu Renjue berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia berada dalam posisi yang sangat pasif. Tiga penegak Husli dan Sembilan Raja Husli juga terlibat dalam pertempuran yang sulit. Lagipula, mereka memiliki lebih sedikit ahli transformasi bintang kuno daripada tiga klan lainnya. Meskipun Husli memiliki lebih banyak orang, mereka yang berada di bawah level transformasi bintang kuno tidak lebih dari sekadar Umpan Meriam. Untungnya, Lu Renjue telah mengaktifkan berbagai formasi di dalam kota Husli. Dengan dukungan formasi ini, Lu Renjue dan yang lainnya masih bisa bertahan. Zua Wen, Lei Ling, bawa Bing Yu, Tua Seng, dan Junior lainnya dan tinggalkan kota Husli. Kalian adalah harapan kota Husli. Kalian tidak boleh mati. Suara Lu Renjue muncul di benak Zua Wen dan Lei Ling, memberi tahu mereka untuk meninggalkan kota Husli sesegera mungkin. Selain Zua Wen, Lei Ling dan Junior lainnya dipenuhi dengan kesedihan. Mereka tidak bodoh dan tahu bahwa metode Lu Renjue adalah cara terbaik. Mereka berlutut di tanah dan membungkuk kepada tuan mereka masing-masing dari jauh. Kemudian, mereka melarikan diri menuju pintu keluar kota Husli. Junior Zua, ada koridor ruang waktu di kedalaman pavilion Dewa Mutlak. Pemimpin klan telah menyiapkannya untuk kita. Cepatlah pergi bersama kami. Lei Ling melihat bahwa Zua Wen tidak berniat pergi dan buru-buru menyampaikan pesan kepada Zua Wen. Lei Ling, berikan aku metode untuk mengaktifkan koridor ruang waktu. Aku masih punya beberapa hal yang harusku urus. Aku akan menemuimu nanti. Mata Zua Wen berbinar saat dia menjawab Lei Ling. Lei Ling tertegun. Sekarang situasinya mendesak, dia tidak berpikir terlalu banyak. Dia menyerahkan selembar batu giok kepada Zua Wen dan segera pergi bersama Bing Yu dan yang lainnya. Namun, Samai dan Tuo Seng tetap tinggal. Junior Zua, nyawaku diselamatkan olehmu. Di saat hidup dan mati ini, aku akan pergi kemanapun kau pergi, kata Tuo Seng dengan serius. Meskipun Samai tidak mengatakan apa-apa, matanya bersinar dengan cahaya tekad, menunjukkan tekadnya untuk tetap tinggal. Zua Wen merasakan sakit kepala yang tak tertahankan. Dia tahu bahwa mereka berdua telah salah memahami maksudnya. Dia tidak bertahan karena Husli. Alasan utamanya adalah dia belum memperoleh ramuan panjang umur tanpa batas. Namun, melihat pertempuran yang mengejutkan di kejauhan, Husli telah mengirim lebih banyak kultifator untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Pada saat yang berbahaya seperti itu, dia tidak bisa meninggalkan Samai dan Tuo Seng. Kalian berdua, mohon permisi. Zua Wen tiba-tiba menyerang dan melumpuhkan mereka berdua. Setelah mengirim mereka ke dunia besar, dia menatap tajam ke arah Lurenjue dan yang lainnya yang sedang bertarung dengan sengit. Dia tidak pergi untuk membantu. Sebaliknya, dia bergegas keluar dan menuju ke pavilion Dewa Pengobatan. Kotoran, Zua Wen, jangan berpikir kamu bisa pergi begitu saja. Raja hantu itu tertawa sinis, dan telapak tangannya yang besar tiba-tiba mencengkeram Zua Wen. Selama ini dia selalu memperhatikan Zua Wen. Melihat Zua Wen hendak pergi, tentu saja dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Huff! Raja hantu, jangan berani-berani kau menyentuh rakyatku. Saat Raja hantu menyerang Zua Wen, Lu Yuan Ba juga menyerang. Dia menghentakkan kaki kanannya dan kekuatan kesengsaraan yang mengerikan berubah menjadi pedang, menembus tangan kanan Raja hantu. Lu Yuan Ba turun dari langit, membawa serta bayangan dunia Kian Kun yang besar. Dia seperti dewa atau iblis, tak terhentikan. Raja hantu sangat marah. Dia tahu bahwa dengan Lu Yuan Ba yang menghalangi jalannya, tidak ada yang bisa dia lakukan terhadap Zua Wen. Bagaimanapun, Lu Yuan Ba dapat dikatakan sebagai elit dari kesengsaraan besar Kian Kun. Meskipun dia belum tentu lebih kuat dari Raja hantu, dia tetap merupakan lawan yang sangat sulit. Raja hantu tidak berani terganggu. Ledakan! 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 Dua ahli tertinggi dari alam bebas agung akhirnya memulai pertempuran resmi pertama mereka. Para ahli dari alam kecemasan agung terlalu menakutkan. Akibat pertempuran mereka terus menyebar. Ruang di tingkat ke 100 kota huksu mulai runtuh secara bertahap, membentuk kehampaan seperti lubang hitam. Saat pertempuran antara keduanya menjadi semakin mengerikan, seluruh kota huksu mulai terpengaruh. Ruang di setiap tingkat kota huksu tadinya independen, tetapi sekarang semuanya terpengaruh dan mulai runtuh secara bertahap. 4.078 Ruang ini tidak mampu lagi menahan pertarungan antara dua orang jagoan alam riang raya, dan mulai hancur berkeping-keping. Zuawan terkejut. Para ahli dari alam kecemasan agung begitu kuat. Hanya akibat tabrakan itu saja sudah seperti kekuatan surga, yang membuat orang gemetar ketakutan. Kalian berempat terbagi menjadi dua kelompok dan kejar Zuawan dan Leiling. Pastikan untuk membunuh mereka semua. Yuri Yuri tentu saja menyadari Leiling, Zuawan dan yang lainnya yang melarikan diri. Dia segera memerintahkan keempat ahli alam transformasi bintang kuno. Kempat ahli itu menganggup tanpa suara, lalu dengan cepat mundur dari pertempuran. Dua dari mereka mengejar Zuawan, dan dua lainnya mengejar Leiling. Lurenjue dan yang lainnya tentu saja menyadari keempat ahli yang dikirim oleh Yuri Yuri. Wajah mereka berubah drastis, mengetahui bahwa keempat orang ini seharusnya mengejar Zuawan dan Leiling. Sayangnya, mereka tidak berdaya. Di bawah pengepungan para ahli elit dari tiga klan, mereka hampir tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Mustahil bagi mereka untuk membebaskan diri untuk menghentikan keempat ahli itu. Zuawan, Leiling, kamu harus melarikan diri. Lurenjue berdoa dalam hatinya saat dia melawan tiga pemimpin klan dengan seluruh kekuatannya. Dia sangat jelas menyadari bahwa setelah pertempuran ini, kemungkinan besar klan Heksu akan musnah dari seratus wilayah, sedangkan Zuawan, Leiling, dan junior lainnya telah menjadi harapan klan Heksu untuk bangkit kembali di masa depan. Suara mendesing. Saat pertempuran di Ghost King Ridge sedang berlangsung gencar, seberkas cahaya dengan cepat tiba di Medicine Define Pavilion. Pada saat ini, gunung-gunung yang mengelilingi Pavilion Dewa Pengobatan masih hancur berkeping-keping menjadi kerikil yang tak terhitung jumlahnya. Namun, karena Pavilion Dewa Pengobatan dilindungi oleh formasi besar, kerusakannya tidak terlalu parah dan masih berdiri di tengah kerikil. Pavilion Dewa Pengobatan sudah lama kosong. Para penjaga dan apotekar di sini sudah menerima berita itu dan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Zuawan terdiam menata Pavilion Dewa Pengobatan, sekilas cahaya melintas di matanya. Husli telah mencapai ujung jalannya. Pavilion Dewa Pengobatan adalah harta karun Husli yang paling berharga. Ada banyak ramuan berharga yang tersimpan di dalamnya. Ramuan-ramuan itu adalah hasil akumulasi Husli selama bertahun-tahun. Memanfaatkan kekacauan itu, Zuawan tahu bahwa ia mempunyai kesempatan untuk mengambil alih seluruh Pavilion Dewa Pengobatan. Zuawan selalu menjadi orang yang tegas. Begitu dia membuat keputusan, dia tidak akan ragu-ragu. Maka, tangannya terentang ke dalam kekosongan, dan kesepuluh jarinya bergerak bersama-sama, membentuk serangkaian segel tangan yang rumit. Tidak lama kemudian, Pavilion Dewa Pengobatan yang besar menyusut seukuran telapak tangan karena pengaruh rune dan jatuh ke telapak tangan Zuawan. Hmm. Seolah merasakan sesuatu, Zuawan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke belakangnya. Di langit di belakangnya, dua garis cahaya melesat cepat ke arahnya. Momentumnya mengancam dan mematikan. Dengan gerakan tangan kanannya, Zuawan menyimpan Pavilion Dewa Pengobatan ke dalam dunia paralelnya. Dia menatap dingin ke arah dua sosok yang mendarat di depannya. Salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua berambut putih, dan seorang lagi adalah seorang lelaki setengah bayak urus. Zuawan memiliki kesan tentang keduanya. Mereka tampaknya adalah kultifator alam transformasi bintang kuno dari tiga klan besar. Dari aura mereka, dia dapat mengetahui bahwa mereka berdua berada pada tahap awal alam transformasi bintang kuno. Hmm, dia hanyalah semut setengah langkah dari alam transformasi bintang kuno. Pemimpin klan telah mengirim kami berdua untuk mengejar sampah ini. Dia benar-benar menganggapnya terlalu tinggi. Ketika lelaki setengah bayak urus itu melihat Zuawan sendirian, dia tidak bisa menahan cemberut. Orang tua berambut putih itu melihat sekelilingnya, lalu menatap Zuawan dan bertanya dengan suara rendah, disinilah seharusnya pavilion dewa pengobatan berada, kan? Apakah kau mengambil pavilion dewa pengobatan? Oh, Anda pasti sedang membicarakan hal ini, kan? Bibir Zuawan melengkung membentuk senyum sinis. Ia membuka tangan kanannya, dan pavilion dewa pengobatan seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Lelaki setengah bayak urus dan lelaki tua berambut putih itu langsung menampakkan ekspresi rakus. Mereka tahu betapa berharganya pavilion dewa pengobatan. Itu adalah tempat penting yang menyimpan semua obat-obatan dewa dari seluruh klan. Ada begitu banyak obat-obatan dewa yang dapat disediakan untuk seluruh klan. Nak, serahkan pavilion dewa pengobatan kepada kami, dan kami akan berbelas kasih dan membiarkanmu bunuh diri. Kata pria paru bayak urus itu dengan nada sinis. Serahkan pavilion dewa pengobatan, mengambil nyawaku sendiri. Zuawan memiliki pandangan aneh di matanya. Dia kemudian menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dingin dan berkata, Menurutmu, kamu layak. Pria paru bayak urus itu sangat marah. Bocah ini terlalu sombong. Dia hanya seorang kultifator alam transformasi bintang kuno setengah langkah, namun dia berani bersikap sombong. Bocah, aku ingin kau bunuh diri supaya kau bisa mati dengan cepat. Sayangnya, kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Kalau begitu, aku akan mempermainkanmu sampai mati dan membuatmu berharap mati saja. Sambil berbicara, pria setengah bayak urus itu menyerang. Dia hanya melancarkan serangan telapak tangan dengan santai. Sejumlah besar energi terkondensasi di udara, membentuk telapak energi yang besar. Dia bahkan tidak melepaskan bintang kelahirannya karena pemuda di depannya terlalu lemah. Dia bahkan tidak perlu menggunakan kekuatan penuhnya. Lelaki tua berambut putih itu menyilangkan lengannya dan menatap pemandangan itu dengan dingin. Senyum mengejek muncul di wajahnya. Dia juga tidak terlalu peduli dengan Zuawan. Oleh karena itu, setelah pria paru bayak urus itu menyerang, dia berdiri di samping dan menonton pertunjukan. Kau lah yang sedang mencari kematian. Zuawan menggelengkan kepalanya dan melambaikan lengan bajunya. Sebelum telapak tangan energi pria paru bayak urus itu mendarat, telapak tangannya itu runtuh. Pada saat yang sama, tangan kanan Zuawan membentuk dua jari menjadi pedang dan menunjuk ke udara. Energi berwarna ungu emas mengalir keluar dari ujung jarinya dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu emas yang melesat ke dahi pria paru bayak urus itu. Pria paru bayak urus itu terkejut. Dia tidak menyangka serangannya akan begitu mudah dinetralkan oleh Zuawan. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang kultifator alam transformasi bintang kuno setengah langkah biasa? Tidak bagus. Wajah lelaki setengah bayak urus itu berubah total saat merasakan aura mengerikan dari energi ungu emas. Dia bahkan tidak memikirkannya dan mengeluarkan bintang kelahirannya untuk menghalangi di depannya. Wah! Energi ungu emas mendarat di bintang kelahirannya dan kemudian, di bawah tatapan terkejut lelaki setengah bayak urus itu, energi itu menembus bintang kelahirannya dan masuk ke dahinya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bintang tunggal kehidupanku sebenarnya tidak dapat menghalangi. Satu gerakan pun darimu, semut. Pria setengah bayak urus itu mengeluarkan suara geraman yang enggan. Bintang kelahiran di depannya menghilang dan dia jatuh ke tanah. Jiwanya hancur dan auranya terputus. Ekspresi Zuawen tenang. Pria paru bayak urus di depannya bahkan lebih lemah dari luke. Dulu, dia mampu mengalahkan luke saat dia masih di tahap tengah alam transformasi dewa iblis. Sekarang dia sudah menjadi kultifator alam transformasi bintang kuno setengah langkah, kekuatannya setara dengan kultifator alam transformasi bintang kuno puncak. Tidak sulit baginya untuk membunuh pria paru bayak urus yang lebih lemah dari luke dalam satu gerakan. Berlari. Ketika lelaki tua berambut putih itu melihat pemandangan ini, dia begitu takut hingga mengompol dan bergegas melarikan diri kekejauhan. Zuawen menatap dingin ke belakang lelaki tua berambut putih itu. Dia mengangkat tangannya lagi dan menunjuk ke udara. Energi berwarna ungu emas melesat keluar lagi dan menembus bagian belakang kepala lelaki tua itu dalam sekejap mata. Orang tua berambut putih itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia jatuh ke tanah dan berhenti bernapas. Setelah berhadapan dengan kedua orang ini, Zuawen tidak merasa sedih maupun senang. Ia menggunakan teknik gerakannya dan bergegas menuju kuil tertinggi. Kota Huxu terlalu berbahaya. Dia harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Terutama saat dia merasakan ruang di sekelilingnya runtuh semakin cepat, tekadnya untuk pergi pun semakin kuat. 4079 Di luar aulah dewa tertinggi, Lei Ling, Bing Yu, dan beberapa orang lainnya terlibat dalam pertempuran sengit. Mereka penuh luka dan tampak menyedihkan. Lawan mereka adalah dua tetua berjubah hitam. Kedua tetua berjubah hitam itu berkelebat di sekitar Lei Ling dan yang lainnya bagaikan embusan angin, muncul dan menghilang secara tak terduga bagaikan hantu. Setiap kali mereka melintas, mereka akan mampu melancarkan serangan yang sangat mengerikan, menyebabkan Lei Ling, Bing Yu dan yang lainnya kelelahan. Luka-luka di tubuh mereka juga bertambah banyak. Lei Ling dan Bing Yu adalah yang terkuat di antara mereka, jadi mereka adalah target utama kedua tetua itu. Oleh karena itu, luka mereka adalah yang paling parah. Zuawan sekilas menyadari bahwa kedua tetua berjubah hitam itu sama dengan dua orang yang mengejarnya. Mereka adalah ahli transformasi bintang kuno dari tiga klan besar. Terlebih lagi, dia dapat mengetahui bahwa kedua tetua itu jelas-jelas sedang mempermainkan Lei Ling dan yang lainnya. Bagaimanapun, kedua ahli transformasi bintang kuno telah bergabung. Bahkan jika Lei Ling, Bing Yu dan yang lainnya bergabung, mereka tidak akan sebanding dengan mereka. Zuo muda. Lei Ling dan yang lainnya memperhatikan Zuawan yang tiba-tiba muncul dan tidak bisa menahan diri untuk berteriak kaget. Mereka benar-benar bahagia dari lubuk hati mereka. Penampilan Zuawan yang luar biasa di Ghost King Ridge masih membekas dalam benak mereka. Di mata mereka, meskipun kultifasi Zuawan tidak terlalu tinggi, kekuatannya jelas di atas transformasi bintang kuno. Hmm, apa yang sedang terjadi? Bukankah orang ini adalah target Long Yao dan Zhu Wen? Ketika dua tetua berjubah hitam melihat Zuawan, mereka tidak dapat menahan rasa terkejutnya. Long Yao dan Zhu Wen, yang dibicarakan oleh kedua tetua berjubah hitam, adalah dua orang yang mengejar Zuawan. Jelas, di dalam hati kedua tetua itu, Zuawan seharusnya sudah mati saat itu. Namun, dia telah muncul di hadapan mereka saat itu. Saat kedua tetua berjubah hitam itu kebingungan dan tenggelam dalam pikirannya, Zuawan sudah bergerak. Ia bagaikan dewa yang gigih. Energi ungu emas yang mengalir deras dari tubuhnya, lalu melesat keluar dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Wuss, wuss. Dalam sekejap mata, Zuawan muncul di hadapan dua lelaki tua berjubah hitam itu. Setelah itu, ia mengangkat tangan kanannya dan membentuk dua jari menjadi bentuk pedang sebelum tiba-tiba mengarahkannya ke salah satu lelaki tua berjubah hitam itu. Adik Zuo, kamu harus berhati-hati. Mereka berdua ahli dalam teknik serangan kombo, dan koordinasi mereka sangat baik. Leiling buru-buru mengingatkan. Hehehe, pengingat Anda datang agak terlambat. Bocah ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia malah bergegas ke pengadilan kematian seperti ini. Kalau begitu, kami akan memenuhi keinginanmu. Kedua lelaki tua berjubah hitam itu tertawa aneh. Kemudian, keduanya tiba-tiba terpisah. Salah satu lelaki tua berjubah hitam itu menyerang Zuo Wen, tangan kanannya mengepal untuk menahan serangan Zuo Wen. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua berjubah hitam lainnya berubah menjadi bayangan dan tanpa sadar muncul di belakang Zuo Wen. Tangan kanannya membentuk cakar dan mencengkeram titik akupuntur Tianling milik Zuo Wen. Pada saat ini, Zuo Wen sedang dijepit oleh dua tetua berjubah hitam. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Adik Zuo terlalu gegabuh. Dia seharusnya tidak maju sendirian. Dia seharusnya bergabung dengan kita untuk melawan musuh. Wajah Bingyu berubah drastis. Meskipun dia mengakui bahwa Zuo Wen memiliki kekuatan transformasi bintang kuno, itu tidak berarti bahwa Zuo Wen memiliki kekuatan untuk melawan dua transformasi bintang kuno. Haha, kau benar-benar orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untukmu. Kau berani menyerang kami saudara-saudara tanpa mempertimbangkan kekuatanmu sendiri. Pria tua berjubah hitam yang menghadap Zuo Wen tertawa terbahak-bahak. Tinju kanannya seperti sambaran petir saat bertabrakan dengan jari-jari pedang Zuo Wen. Menurutnya, pukulan ini cukup untuk menghancurkan tangan kanan Zuo Wen hingga berkeping-keping. Ah! Tiba-tiba, teriakan melengking terdengar. Ujung jari Zuo Wen mengeluarkan energi ungu kemasan. Saat bersentuhan dengan tinju lelaki tua berjubah hitam itu, energi itu seperti penggiling yang menghancurkan tinju kanan lelaki tua berjubah hitam itu menjadi daging cincang. Wajah lelaki tua berjubah hitam itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Dia memegang lengan kanannya yang patah dan ingin mundur. Tetapi yang dilihatnya adalah sepasang mata dingin yang dipenuhi niat membunuh. Zuo Wen sepenuhnya memanfaatkan taktik, manfaatkan kelemahanmu. Dia sekali lagi mengangkat jarinya dan menunjuk dahi lelaki tua berjubah hitam itu. Energi ungu kemasan yang keluar dari ujung jarinya terlalu cepat. Dalam sekejap mata, energi itu menembus dahi lelaki tua berjubah hitam itu. Tria tua berjubah hitam itu menatap Zuo Wen dengan tak percaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan dikalahkan, dan begitu jelasnya. Dia bisa merasakan jiwanya perlahan menghilang di kedalaman pikirannya. Dia tahu bahwa jiwanya telah benar-benar runtuh. Dia sudah tamat. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu kuat? Tria tua berjubah hitam itu menatap Zuo Wen. Saat dia berbicara, mayatnya jatuh dari langit. Pada saat Zuo Wen berhadapan dengan lelaki tua berjubah hitam itu, serangan lelaki tua berjubah hitam lainnya telah mendarat di punggung Zuo Wen. Hanya dalam hitungan detik, cakarnya akan menembus punggung Zuo Wen. Hatinya pasti hancur. Di sisi lain, Zuo Wen tetap tidak bergerak, tetapi sudut mulutnya menunjukkan senyum mengejek. Setelah itu, cakar lelaki tua berjubah hitam itu benar-benar berhenti di punggung Zuo Wen. Ini karena tanda-tanda formasi yang mengerikan seperti belenggu yang menahan cakarnya dengan kuat, membuatnya tidak mungkin bergerak sama sekali. Pembatasan. Kamu, kapan kamu mengaturnya? Orang tua berjubah hitam itu terkejut dan tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ini karena dia bisa merasakan bahwa batasan ini sangat kuat. Setidaknya itu adalah batasan tingkat sembilan yang menghancurkan surga. Saat saya menyerang, saya menggunakan tangan kiri saya untuk mengaturnya sementara. Zuo Wen perlahan berbalik, mengangkat tangan kanannya perlahan, dan menunjuk dahi lelaki tua itu. Setelah tangan kanan lelaki tua berjubah hitam itu ditahan, pembatasan di permukaan tubuh Zuo Wen pun terpicu sepenuhnya, memenjarakan seluruh tubuhnya di udara. Bahkan untuk menggerakkan satu jari pun, dia kesulitan. Kau adalah master susunan dewa tingkat sembilan yang menembus surga. Orang tua berjubah hitam itu akhirnya ketakutan. Pemuda ini mampu membuat batasan yang mengerikan dalam waktu yang singkat. Dia setidaknya adalah seorang ahli susunan dewa tingkat sembilan yang menghancurkan surga. Kalau tidak, mustahil baginya untuk membuat batasan yang dapat memenjarakannya dalam waktu yang singkat. Sun Ting. Anda punya terlalu banyak pertanyaan. Pergilah dengan tenang. Zuo Wen menggelengkan kepalanya, jarinya mendarat di dahi lelaki tua itu dan menghancurkan jiwa spiritualnya. Zuo Wen melambaikan lengan bajunya dengan santai dan melemparkan mayat lelaki tua itu ke tanah. Kemudian, dia berjalan ke Lei Ling dan yang lainnya. Lei Ling, Bing Yu, dan yang lainnya sudah tercengang. Meskipun mereka tahu bahwa Zuo Wen kuat, mereka tidak menyangka dia akan sekuat ini. Terutama Lei Ling, dia menatap Zuo Wen dengan serius. Kekuatan yang ditunjukkan Zuo Wen setara dengan gurunya, Kaisar Guntur Ilahi. Terlebih lagi, dia merasa bahwa Zuo Wen mungkin masih menyembunyikan sebagian kekuatannya. Jika dia menunjukkan kekuatan penuhnya, seberapa kuatkah dia? Zuo Wen, siapa kamu? 4080. Jika Zuo Wen ingin bergabung dengan Husli, dengan kekuatannya, Lurenjue pasti akan menempatkannya pada posisi penting dan bahkan mempromosikannya ke posisi yang sama dengan tiga pelindung agung. Namun, Zuo Wen tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menyembunyikan kekuatannya dan menjadikan Husli sebagai murid Raja Veluriam. Hal ini tampak sangat aneh. Bing Yu dan yang lainnya bukanlah orang bodoh. Ketika Lei Ling menyebutkan hal ini, mereka semua bereaksi dan menatap Zuo Wen dengan waspada. Mata Zuo Wen tampak tenang. Saat dia menunjukkan kekuatannya, dia tahu bahwa identitasnya akan dicurigai. Apakah penting identitas saya sekarang? Yang perlu kamu ketahui adalah bahwa aku bukanlah musuhmu. Adapun hal-hal lainnya, kamu tidak perlu bertanya. Kata Zuo Wen dengan tegas. Lei Ling dan yang lainnya saling berpandangan dan tersenyum pahit. Zuo Wen benar, identitasnya tidak lagi penting. Husli dalam bahaya dan bisa dimusnahkan kapan saja. Prioritas mereka sekarang adalah melarikan diri dari Husli dan mengumpulkan kekuatan untuk memulihkan Husli di masa depan. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, getaran di kota Suci Husli menjadi lebih dahsyat dan ruang di sekitarnya terkoyak lebih mengerikan lagi. Semua orang mendonga dan melihat dua sosok besar bergegas keluar dari ruang dan batasan perlindungan kota Suci Husli, bergegas menuju kedalaman kehampaan yang gelap. Mereka samar-samar dapat melihat dua sosok besar yang membawa dunia ilusi besar bertabrakan dan bertukar pukulan di kehampaan yang gelap. Riak energi yang tercipta terus-menerus menghancurkan semua materi di kehampaan yang gelap. Kedua sosok besar itu adalah pelindung kota Suci Husli, Lu Yuanba, dan Raja Hantu yang telah keluar dari segel. Rupanya, mereka berdua menyadari bahwa kota Suci Husli terlalu sempit dan rapuh serta tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatannya. Oleh karena itu, mereka berdua melarikan diri ke dalam kehampaan yang gelap dan terlibat dalam pertempuran yang benar-benar menggemparkan. Para ahli dari alam kecemasan agung sangat menakutkan. Mereka dapat berkeliaran dengan bebas dalam kegelapan kehampaan yang kacau dan tidak takut dengan kengerian kehampaan yang gelap. Lei Ling menatap pertempuran di kedalaman kehampaan dan mendesairi. Zuo Wen juga diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Api tekat menyala di dalam hatinya. Inilah alam bebas yang agung, melompat keluar dari domain dan tidak dalam lima elemen. Berkeliaran bebas dan tak terkekang. Dia harus mencapai wilayah ini. Pergi, sekarang bukan saatnya untuk melamun. Bing Yu adalah yang paling tenang di antara mereka. Dia mengingatkan semua orang. Semua orang sadar dan memasuki kuil agung. Di sisi lain, Zuo Wen diam-diam mengikuti di belakang mereka. Lei Ling dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Meskipun mereka tahu bahwa Zuo Wen memiliki motif tersembunyi untuk bergabung dengan Husli, mereka juga tahu bahwa mereka sekarang berada di perahu yang sama dengan Zuo Wen. Di bagian terdalam olah ilahi tertinggi, terdapat ruang batu rahasia. Di ruang batu tersebut, terdapat pintu masuk ke koridor ruang waktu. Koridor ruang waktu adalah lorong yang mengarah ke turbulensi ruang waktu. Titik awalnya tetap, tetapi titik akhirnya acak. Dengan kata lain, begitu mereka memasuki koridor ruang waktu, tidak seorang pun dapat memprediksi di mana mereka akan tiba. Tidak ada pola sama sekali. Namun, karena koridor ruang waktu mencakup jarak yang sangat luas, biasanya berkisar dari satu domain ke beberapa domain, jarak yang ditempu jauh lebih jauh daripada portal teleportasi. Lurenjue tahu betul bahwa tidak ada gunanya bagi Leiling dan yang lainnya untuk melarikan diri dari kota suci Heksu. Ini karena wilayah Heksu dikelilingi oleh tiga klan besar. Setelah Husli dimusnahkan, tiga klan besar akan memerintahkan pencarian mereka. Akan mudah menemukan mereka dan mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan Heksu domain. Koridor ruang waktu dapat membantu mereka meninggalkan domain Heksu sepenuhnya. Adapun di mana mereka akan berakhir, itu akan bergantung pada keberuntungan. Semuanya, begitu kita memasuki koridor ruang waktu, kita mungkin akan terpisah. Begitu kita meninggalkan koridor ruang waktu, kau harus segera menghubungiku. Di luar pintu ruang waktu, Leiling berhenti dan berkata kepada semua orang di belakangnya. Semua orang menganggup dengan ekspresi serius. Pintu ruang waktu hanya bisa dimasuki satu orang dalam satu waktu. Ayo kita masuk satu per satu. Aku pergi dulu. Tatapan Leiling serius. Tidak ada yang keberatan Leiling pergi lebih dulu. Secara umum, koridor ruang waktu sangat berbahaya. Leiling ingin menjadi yang pertama masuk, jelas dengan sikap ingin membuka jalan bagi yang lainnya. Namun, saat Leiling mengangkat kakinya dan melangkah ke pintu dimensi, dia berhenti seperti patung. Hanya sepasang bola matanya yang berputar-putar. Senior Lei, ada apa denganmu? Bingyu menampakkan ekspresi terkejut saat dia menepuk bahu Leiling. Adegan mengerikan terjadi. Saat Bingyu menyentuh Leiling, Leiling hancur dan berubah menjadi debu. Ini, apa yang terjadi? Semua orang tercengang dan menatap pemandangan di depan mereka dengan rasa tidak percaya. Leiling jelas baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Bagaimana dia bisa hancur menjadi debu seperti kaca? Terlebih lagi, mereka bisa merasakan dengan jelas bahwa aura Leiling telah menghilang sepenuhnya. Ini berarti Leiling telah meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Mundur cepat. Reaksi Zuawan adalah yang tercepat. Saat Leiling berhenti bergerak, dia merasakan sesuatu. Dia berteriak dan segera melarikan diri ke belakang. Tidak seorang pun menyadari bahwa setelah roh Guntur hancur, suatu kekuatan tak kasat mata menyebar dengan cepat ke dalam ruangan batu bagaikan kabut. Dalam sekejap mata, Bingyu dan yang lainnya seolah-olah waktu telah berhenti dan mereka tidak bergerak. Reaksi Zuawan adalah yang tercepat. Sebelum kekuatan tak kasat mata itu menangkapnya, dia sudah meninggalkan ruangan batu itu. Naluri ilahinya sangat tajam. Setelah meninggalkan ruang batu, dia tidak berhenti tetapi berlari keluar dari aulah dewa tertinggi dengan kecepatan yang lebih cepat. Kekuatan tak kasat mata itu tampaknya telah merasakan keberadaan Zuawan dan mengejarnya. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatan Zuawan. Sialan! Wajah Zuawan tampak mengerikan. Naluri ilahinya telah merasakan bahwa kekuatan aneh itu telah menyusulnya. Begitu kekuatan itu menangkapnya, dia akan berakhir seperti Leiling dan yang lainnya. Zuawan mengeluarkan segel kaisar tai tanpa ragu-ragu dan membantingnya ketumitnya. Wah! Terdengar suara benda-benda berat yang saling bertabrakan. Setelah segel kaisar tai mendarat, Zuawan langsung merasakan bahwa kecepatan kekuatan aneh itu telah melambat. Seolah-olah telah dihantam oleh segel kaisar tai. Zuawan segera mengambil keputusan dan bergegas keluar dari aulah dewa tertinggi. Ia kemudian menyimpan segel kaisar tai di dunia agungnya. Kekuatan itu mengejar ke pintu masuk aulah dewa tertinggi. Seolah-olah ada batasan, ia tidak berani mengejar keluar dari aulah dewa tertinggi. Sebaliknya, ia perlahan mundur ke kedalaman aulah dewa tertinggi. Di kedalaman aulah dewa tertinggi, Bingyu dan yang lainnya sudah tidak ada lagi. Yang menggantikan mereka adalah tanah yang penuh dengan puing-puing. Jelas, mereka telah mengikuti jejak leiling. Hah! Anak ini benar-benar berhasil melarikan diri dari sadoles satiret domain milikku. Dia bisa merasakan alam hancur tanpa bayangan milikku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!